Lur, kecelakaan kembali terjadi di daerah Kuala Tungkal, kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat. Seko mobil panter turing hancur ringsek. Dan supir mengalami luko-luko. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Insiden kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kali ini kecelakaan melibatkan satu unit mobil jenis Isuzu Panther dengan mobil Mitsubishi Dam Troop. Terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan berbulat terjadi saat mobil Isuzu Panther touring yang dikendarai sama nutin bernomor polisi S-1859XH. Melaju dari arah Kuala Tungkal menuju arah Jambi. Setiba di TKB mengalami slip roda kiri depan dan roda kiri belakang masuk ke bahu jalan. Kemudian pada saat hendak masuk ke jalan dan membanting setir ke kanan dan menabrak mobil Mitsubishi Dam Troop. Pernomor polisi BD8067DG yang kendara Yuhendri yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan itu mobil Isuzu Panther touring nomor polisi S-1859SH tampak rungsek. Barah di bagian depan sementara truk terbalik ke tepi jalan. Akibat kecelakaan itu kemacetan panjang tak terhindarkan hingga hampir 1 km. Terkait hal ini Kepulsek Betara AKP Dasep Nurdin Ansori mengatakan, untuk mobil Isuzu Panther touring saat ini telah diamankan di Polsek Betara. Sementara itu, sopir mobil Isuzu Panther dalam keadaan selamat dan mengalami luka-luka ringan di bagian tangan, muka dan kaki karena terjepit mobil yang ringsek. Atas kejadian tersebut, Kepulsek Dasep meminta kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kendaraan dalam keadaan baik serta tetap ikut rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Terjadi laka lantas dalam vendor touring warna hitam dengan mobil truk. Dimana posisinya ketika mobil turun jarang, kembali ke jalur, lalu lintas terjadi, biasanya kan atau tabrakan. Dalam hal ini juga kami menghimo kepada sebuah masyarakat, khususnya Kecamatan Utara untuk berhati-hati menggunakan kendaraan, hatilah rambu-rambu lalu lintas. Lagi ini kita menghadapi lalu di Ramadan untuk aktivitas masyarakat juga meningkat. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!